Sebagai bentuk kepedulian terhadap Palestina, puluhan ikwan dan akwat di kota Kuala Tunggal berkumpul guna menyampaikan orasi. Dalam kegiatan ini, Bupati Tanja Barat Anwar Sadat juga turut menyampaikan orasi berikut liputannya untuk Anda. Demi menyuarakan suara takbir atas kepedulian Palestina, puluhan ikwan dan akwat berkumpul di depan SMA Negeri 1 Kuala Tunggal guna menyampaikan orasi solidaritas peduli Palestina. Dalam aksi damai ini, Bupati Kabupaten Tanja Barat Anwar Sadat juga turut serta hadir dalam orasi yang tergabung dalam gerakan solidaritas peduli Palestina ini. Sembari mengucapkan takbir, puluhan ikwan dan akwat menyusuri kota Kuala Tunggal dengan berjalan kaki. Koordinator orasi peduli Palestina Torik menyampaikan bahwa orasi peduli Palestina ini merupakan orasi yang kedua dalam minggu ini, yang mana pada minggu sebelumnya juga dikelar orasi peduli Palestina di Masjid C. Usman Kuala Tunggal. Sembari berjalan mengucapkan takbir, ikwan dan akwat meminta sumpahkan donasi secara ikhlas kepada pengendara yang melintas di sepanjang jalan Sriwijaya, kota Kuala Tunggal. Donasi yang terkumpul ini diharapkan dapat meringankan warga di Gaza, Palestina. Semangat perjuangan kemanusiaan yang memberikan semantik kita untuk terperjuang kemanusiaan, khususnya di Palestina. Sementara itu, kita akan meminta sumpahkan donasi secara ikhlas dan menunggu Palestina. Untuk disepal dan dipasang di sepanjang WSI. Ini adalah bukti kepentingan kita kepada rakyat Palestina. Walaupun kita di sini tidak kering, benar-benar Allah mencatsang kebaikan-kebaikan kita pada hari ini. Ambil Allahum'am. Sementara itu, Bupati Tanja Parat Anwar Sada menyampaikan bahwa dirinya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh ikwan dan akwat ini, yang dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara seiman. Kata ini adalah bagian dari kita semua. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah 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 Rasulullah. Malam yang pertama di Ambil Muslibi, Malai Samilhum. Berang siapa yang tidak peduli, tidak punya rasa empati, tidak punya ada rasa di hatinya, merasa sesuatu yang hilang terhadap apa yang diberita oleh kebahagiaan umat Islam. Atau saudara-saudara kita di Palestina, maka kata Rasulullah, kita bukanlah kelompok dari umat Rasulullah Rasulullah Rasulullah. Oleh karena itu, ini adalah panggilan keimanan. Saya sebagai Bupati sangat menapresiasi. Saudara-saudara aku, rekan-rekan kami, yang menginginkan nilai-nilai keimanan. Ketakwaan sebagai empati kita kepada rakyat Palestina. Yang sampai hari ini kurang lebih, 10.000 lebih sudah menadarakan Gaza. Yang orang-orang Islam maupun orang Islam yang dibunuh di Gaza.